Penjabat Gubernur Aceh Safrizal ZAMSI mengikuti rapat paripurna DPR Aceh dengan agenda pemberhentian anggota DPR Aceh masa jabatan 2019-2024 dan pengucapan sumpah anggota DPR Aceh masa jabatan 2024-2025. Pengangkatan 76 dari 81 anggota Dewan itu ditetapkan melalui keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh masa jabatan tahun 2024-2025. Masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh lima tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah atau janji. Sumpah jabatan kepada anggota DPR Aceh itu dilakukan oleh Kepala Pengadilan Tinggi Bandar Aceh sementara pengukuhan secara adat dan penyamatan tanda kehormatan dilakukan oleh Wali Nanggro Aceh Malik Mahmud Al-Haytar. BG Gubernur Safrizal dalam sambutan mendari Mohamad Tito Karnavian menyampaikan selamat kepada para anggota DPR Aceh yang telah dilantik. Safrizal juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para anggota DPR Aceh masa jabatan 2019-2024 atas pengabdian dan jasa-jasa kepada bangsa dan negara. Rapat paripurna DPR Aceh dengan agenda khusus pengucapan sumpah ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilihan umum yang secara filosofis berkedudukan sebagai serana demokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tetanan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata Safrizal. Safrizal mengajak seluruh anggota Dewan untuk menekankan pentingnya tiga fungsi DPR Aceh yaitu fungsi pembentukan kanun, fungsi penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan. Ekspektasi masyarakat terhadap anggota DPR Aceh, kata Safrizal, sangatlah besar dan banyak disorot oleh masyarakat. Hal itu menjadi tantangan dan sekaligus dijadikan sebagai penyemangat bekerja dalam mengemban amanah yang telah diberikan. Safrizal berharap dengan memikul amanah dan beban yang berat ini, anggota DPR Aceh dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sampai purna tugas nanti. Terima kasih telah menonton!